Lesti Kejora Gencar dikabarkan di boykot dari televisi seusai mencabut laporan KDRT yang dilangkanya terhadap Rizky Bilar Sang Suami. Fitri Carlina pun membantah hal itu dengan menyebut ibu satu anak tersebut sedang diistirahatkan dan bukan di boykot apalagi di pecat. Hal itu diungkapkan Fitri Carlina di kawasan Mega Kuningan Setiapu di Jakarta Selatan. Menurut Fitri Carlina, Lesti Kejora sengaja diistirahatkan sementara oleh televisi sebagai dampak kasus KDRT yang dilakukan Rizky Bilar hingga berujung pada laporan kepolisian. Ia bahkan mengaku sudah memastikan kepada pihak televisi yang bersangkutan. Pihak televisi pun menegaskan tidak ada boykot terhadap Lesti Kejora. Fitri Carlina memahami bahwa kasus KDRT Lesti Kejora ini banyak pro dan kontra di masyarakat. Ia pun mendukung pengelola televisi yang memutuskan untuk mengistirahatkan Lesti Kejora. Menurut Fitri Carlina, upaya untuk mengistirahatkan sementara Lesti Kejora dari aktivitas sebagai penyanyi dangdut setelah kasus KDRT yang dilakukan Rizky Bilar itu adalah langkah tepat. Hal itu dilakukan untuk memberi ruang kepada Lesti dan Bilar supaya fokus mengurusi keluarganya. Selama ini, Lesti Kejora disibukkan dengan padatnya jadwal pekerjaan baik penggung off-air maupun on-air di televisi hingga menjadi juri ajang pencarian bagat. Fitri Carlina yakin Lesti Kejora akan kembali bernyanyi setelah kasusnya dengan Rizky Bilar sudah reda dan kembali membaik. Lebih lanjut terkait kasus KDRT yang sempat dialami sang biduan, Fitri Carlina menyebut bahwa rumah tangga Lesti Kejora dan Rizky Bilar hanya merekalah yang tahu. Padangdut yang kini berusia 35 tahun itu menyebutkan siapapun mempunyai hak untuk melaporkan dan meminta perlindungan hukum termasuk Lesti Kejora. Sebagai warga negara, siapapun juga berhak untuk mencabut laporannya di kepolisian. Fitri Carlina bahkan menyambut baik saat Lesti Kejora dan Rizky Bilar berdamai dan bersama kembali. Meski begitu, ia berpesan agar hal itu tidak terulang lagi cukup sekali dalam seumur hidup. Oke, kalau setahu aku ya, bahkan kemarin juga terakhir aku lihat dari interviewnya Mas Lamzia dan aku setahu ku juga, nanya-nanya dengan pihak TV pun tidak ada boycott-boycott itu tidak ada. Itu hanya isu yang media sosial, media sosial yang kemudian digabung-gabungin kemudian jadi merebak, dan memang kan kemarin banyak yang kontra ya, yang kontra dengan Neng Lesti, kemudian lapor di Instagram-nya Komisi Penyiaran Indonesia ya, seperti itu untuk boycott-boycott. Ya, dalam situasi seperti ini, pro dan kontra itu pasti ada aja. Tapi juga jangan berlebihan, karena kita juga bukan Tuhan kan. Dan kita juga bukan yang punya undang-undang yang mengatur itu semuanya. Jadi, kalau dari KPI pun tidak mengeluarkan apa-apa ya, memang tidak ada kebuah-ibahan dan lain-lain itu tidak ada. Tapi menurut Kak Fitri, keputusan untuk mengistirahatkan dulu Lesti ini dari televisi, tepat nggak sih Kak? Kalau untuk mengistirahatkan, ya kalau aku bilang ya, memang tepat ya. Kenapa? Karena memang dalam kondisi seperti ini, biarlah kita memberikan ruang. Kan selama yang kemarin-kemarin yang sudah aku bilang juga ke teman-teman, biarlah kita berikan ruang untuk ibaratnya fokus, biar Neng Lesti fokus dulu dengan keluarganya. Mungkin juga kemarin-kemarin, karena sibuk event, sibuk mungkin konten dan segala macam, akhirnya keluarganya sendiri akhirnya sampai nggak fokus kan. Seperti itu, ya mungkin seperti itu. Kayak aku aja juga kalau lagi sibuk, rasanya ketua bapak suami kan jarang gitu. Nah ini biarlah mereka sedang memperbaiki hubungan kembali. Ya, itu menurut aku bukan hal yang nggak bagus, ya justru hal yang bagus. Kasus ini kan berarti memberikan dukungan untuk biar selesai dulu. Nanti kalau sudah selesai, Neng Lesti sudah bisa comeback lagi dengan dirinya yang lebih baik lagi, dengan yang fresh lagi, dengan yang ceria lagi, yang udah kasus ini sudah, apa ya, bisa dibilang hilang gitu. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!